Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi guys bersama saya Ryokto di channel ini Nah seperti yang saya bilang kemarin guys Ada seri index lagi yang masuk ke studio kita Sebenarnya namanya ada dua ya guys Ada IL60 dan IL100S Nah kali ini yang akan saya coba ini IL100 dulu guys Saya pengen terima kasih sama Inbex Karena gara-gara Inbex saya punya lighting yang proper Karena sebelumnya di studio saya ini Ya lightingnya itu masih lighting-lighting yang lampu-lampu biasa lah ya Jadi kali ini saya punya lampu yang proper guys Lampu studio yang bener-bener untuk studio guys Oke langsung aja ini lampu fotografi IL100S guys dari Inbex Makasih Inbex sudah membuat studio saya lebih rapih lagi Oke seperti namanya ya IL100S dia berkekuatan 100W Kemudian suhu warna itu dari 2800 sampai 6500 Kelvin Indeks penampilan warnanya itu 95 Klaimnya dari Inbex ya Pengaturan cahayanya 10 sampai 100 Terus dia memakai remote Pengendalian jarak jauhnya dia pakai wireless infra merah ya Kontrol suhu intelligent IC Jadi di ICnya itu ada smart lah ya Ada fitur smartnya Kemudian bola lampunya LED dengan kecerahan tinggi Kemudian panjang kabel di dalam ini ada 3 meter Berat produk 1 kilogram guys Ini Inbex officialnya Fitur-fiturnya yang sudah disebutin tadi ya Suhunya di 2800 sampai 6500 Kelvin Kemudian tingkat kecerahan tinggi Dan RA nya itu 95 guys Jadi kayaknya ini udah bisa banget ngegantiin Lampu studio-lampu studio yang mahal guys Ini perusak pasar banget sih emang nih Tapi gara-gara Inbex ini saya bisa punya lampu studio yang proper Sekali lagi Oke langsung kita buka aja ya guys ya Ini adalah produknya Nah Seperti kata channel-channel lain Keliatannya ini bener-bener proper Bener bagus Bodinya dari plastik Tapi desainnya ini oke ya Gak keliatan murahan Kemudian Disini LED nya ini ada kacanya ya Bisa dilihat ada kacanya di atasnya ini Kemudian disini ada knob Ya untuk Pengaturan plus minusnya Tapi ini Berputarnya Gak mentok ya Dia continuous modelnya Nah disini ada lubang power Kabelnya terpisah Gak kayak yang satunya lagi Yang IL60 itu kabelnya nyambung Kemudian ini ada tombol power Ya power on off maksudnya Oke disini ada Sensor infrared Ya dan Perlu diketahuin juga Yang IL100S ini justru Tidak terlalu sensitif terhadap remote Oke di dalamnya ada lagi Manual guide nya Nah di dalamnya ini Ada seperti IL60 juga Terdapat Remote Baterai Dan kabel terpisah Nah dapetnya seperti ini guys Kalau kamu beli paket ini Dapet light stand Dapet softbox juga ya Ini pilihan Pengganti softbox ini Tapi saya gak pake light stand nya Kemudian kita akan coba Kecerahannya ya Kalau ini kan kita pake dua lampu Ini lampu Key light Sama lampu Apa ya Samping ya Lupa namanya Ya pokoknya itulah Ini box nya kita taruh dulu Saya perlu matiin lampunya dulu Kita gelapin studio nya Dan kita coba Nyalain lampunya Seterang apa Bill Mati 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 Nah ini gelap banget guys Oke siap Ini saya langsung tembak ke belakang ya guys Saya gak tau ini intensitasnya berapa Jadi saya gak berani ke depan Nah Seperti ini guys Ini terang banget sih guys Terang banget Kalau nginarin Nah dari atas begini Ini langsung Ini dengan ukuran berapa nih 100% Ini untuk 100% nih guys Nah Bill jangan ngeliat langsung ke lampunya Bill Ini bakalan Ini disclaimer ya Jangan sampe Kalau pake lampu ini Jangan sampe langsung Ngeliat direct ke Lampunya Baik Anak kecil Sampai dewasa Gak boleh Karena ini bakal merusak mata nantinya Terus Kalau misalkan mau ini Di paling kecil itu Kemungkinan masih bisa ngeliat Di 10% Kemungkinan nih Kita kecilin 50% 30% 20% Nah ini 10% 10% Arak ke muka aja Masih keliatan Masih keliatan silo sih guys Walaupun kita Di 10% ini Kita bisa ngeliat ya Ke lampunya Tapi janganlah Diarahin sih gak apa-apa Kalau diarahin masih Masih oke lah Masih Masih Bisa gitu ya Kearahin ke muka gitu Ini jangan buat bercandaan ya guys ya Kamu bisa ngerusak mata orang nanti Nah ini Bill Ini udah Kita lanjutin Oke Ini lampunya Seperti ini ya guys Ini 10% loh guys 10% ini Tuh nyenter ke belakang Ini jarak dari Lampu Ke temboknya itu 2 meter ya guys Ini seperti ini Ini 10% Yang paling kecilnya Sekarang kita coba gedein ya Kita gedein Terus Berapa persen Bill 20% Kita gedein lagi 30% 30% 40% 50% 50% 60% 60% 70% 80% 80% 50% 90% 100% Nah 100% Ini udah 100% nih guys Si lo banget Ini saya gak berani kemuka ini mah Nyamping aja udah Ini terang banget guys Ini nanti kalau misalkan Pakai si Apa nih Corongnya Namanya apa sih Saya gak tau nih corong Saya bilang corong aja udah Apa sih namanya lupa Ya pokoknya itu lah ya Kita pakai ini disini Dia bakal Mempusatkan lagi ya Memfokuskan lagi Jadi gak terlalu nyebar Nah ini dia baru keliatan Ini saya aja yang belum terbiasa Bukannya ini yang susah Nah ini ngonsi langsung Oke dengan kayak gini Looknya sih udah oke banget nih guys Keliatannya udah oke banget Ya kalau dinyalain kamu udah tau sendiri Terangnya kayak gimana Kita tembak kesini nih Yang agak gelap nih ya Kita tembak lampunya Terus Nah Seperti ini guys Ini Kalau untuk di studio sih Oke banget nih Ini mau foto Mau video Oke banget nih guys Oke Kemudian kita Lanjutin ke Fitur-fiturnya guys Ini Si Il100 ini punya 8 efek Kalau gak salah ya 8 atau 9 efek gitu ya Kemudian Ada pewarnanya Yang tadi saya bilang itu 2800 Sampai 5000 ya 2800 sampai 6500 ya Kita coba Satu-satu Ini Kayak gini ya guys Tuh Satu Dua Tiga Empat 5 5 6 Aduh Pusing 7 8 Nah ini sama ini ya 9 efek ya 9 mode Sama satu yang standarnya dia Kemudian Kemudian ini Intensitasnya bisa Dipakai Di remote juga Pengaturan suhu Dan pengaturan Intensitas Oh dipencet gini ya Nah ini Dia berkurangnya Dikit-dikit ya guys Ini harus ngepas sih Kalau IL100 itu Mesti ngepas Nah ini tuh Naik Nah dia Dia mesti Arahin ke Ini dia ada Ada punya Apa ya Kutil Kutil Agak nongol ya Agak pentil Begini di ujung sini Kalau kamu bisa lihat Di sini nih Ada kayak tombol Nah ini penerima informasi Di situ guys Jadi kalau Kamu mau ngarahin itu Remote nya agak ke atas guys Baru dia Respon Gak kayak IL60 yang sensitif Mau ngarahin kemana aja Remote nya bisa Oke Kalau ini Ini untuk warna ya guys Dari 2800 Ke 6500 Ini 2800 nih guys Kira-kira nih Kayak gini Dan ini Itu mau Jika buat kamu yang mau Warm white ya Kayak gitu 2800 Nah ini Ke 6500 200 Ini yang sinarnya Putih Nah seperti itu guys Kira-kira ya Nah kalau kalian Misalkan gak mau pakai remote ya Gak mau pakai remote Ini Kalian tinggal Pencet yang ini guys Tombol ini Untuk Merubah warna Sama temperatur ya Merubah Temperatur Warna Ya temperatur sama warna Sama ini Intensitas 10% Sampai 100% nya Tinggal pencet Gini Gini Mengubah-rubahnya Guys ya Nah ini untuk Intensitas Ini untuk Warna Untuk Suhu ya Seperti ini Mau Intensitas lagi Kesini Sekali pencet Gitu aja guys Ya Kayaknya udah semua ya Udah-udah semua Dijelasin Semua fiturnya Semua Fungsinya Ini untuk manualnya Ada disini Kalian bisa baca Ini enak Manualnya Pengaturan-pengaturan Juga simple Semua Karena memang Gak banyak yang Mesti diatur-atur Dan di Bukunya Kalian bisa Lihat Dan saya yakin Kalian bisa Ngerti Dari buku manual ini Guys Oke Overall Ini saya matiin dulu ya Overall guys Ini lampu Recommended banget Buat kamu Khusususnya Buat Youtuber-youtuber Pemula Seperti saya Yang masih Kecil Subscribernya Dan Ya Masih Semua Pasih effort Sendiri Ini cocok banget Buat kalian guys Dengan Harga Sekitaran 300 ribuan 300 ribuan up Ya Ini udah Dapat lampu Seperti ini guys Worth it lah Oke Gak usah panjang Lebar Jangan lupa Comment di bawah Tentang lampu ini Buat kalian yang udah pernah Coba Mungkin Ada yang kurang Ada yang apa Comment aja di bawah Buat kalian yang Belum jelas Juga Comment di bawah ya Jangan lupa Share video ini Jika berguna Like Subscribe-nya Dan sampai ketemu Di video-video berikutnya Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Sampai jumpa